Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 2,47%. Dengan total market cap mencapai di 1,12 triliun USD. Kita bisa lihat, bitcoin dia terkoreksi sebesar 2,33% dalam 24 jam terakhir. Dan dia kena di angka 2,3,4 triliun sekarang. Berarti harusnya buy limit kemarin kena. Tinggal pertanyaannya apakah struktur buy limit kemarin itu tembus atau tidak di daily close-nya. Nanti kita lihat di chart. Lalu untuk Ethereum, Ethereum juga terkoreksi kurang lebih sama, 2,45% dengan di harga 1.850an. Nah, lagi-lagi, gue ingatkan ini adalah sesi 1, maka kita akan lebih banyaknya membahas mengenai BTC, Ethereum, dan juga lebih ke macroeconomics. Untuk kalian yang ingin menunggu altcoins, nanti akan ada di sesi kedua yang akan di-upload sorean. Tapi overall kita bisa lihat, untuk altcoins juga cenderung terkoreksi, BNB sekitar 3%, XRP 2%, Cardano sekitar 5%, Lalu Solana sebesar 7%, dan seterusnya. Jadi overall cryptocurrency market memang cenderung terkoreksi semua. Nah, mungkin salah satu alasan yang paling kuat yang menyebabkan ini semua drop adalah data CPI. Tapi kali ini data CPI-nya bukan dari Amerik, tapi dari Inggris. Kita bisa lihat di sini, GBP. Di mana kita bisa lihat ternyata CPI-nya meningkat 10,1% dari 9,4%. Awalnya gue, ya jujurnya kalau naik sih gue agak-agak kaget. Karena kita tahu di Eropa masih terjadi konflik. Rusia tentunya itu membuat jadi kacau lah, banyak energy crisis di Eropa. Dan kita tahu bahwa ini adalah data headline, atau headline CPI ini adalah data yang menghitung juga peningkatan biaya dari energi dan makanan. Ya otomatis, harusnya di Eropa lebih terpengaruh. Tetapi yang gue kaget adalah loncat dari 9,4% jadi 10,1%. Berarti loncat 0,7%. Quite high. Nah kemungkinan besar, karena ini ya hasil CPI yang buruk ini menyebabkan cryptocurrency market dan mungkin juga nanti risk on asset cenderung drop. Nah selain dari itu juga kita tahu bahwa jam 1 pagi tadi itu ada FOMC minutes. Nah di mana di sini kurang lebih sih nggak terlalu berbeda jauh dengan pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Mereka akan terus meningkatkan interest rate sampai inflasi mulai turun secara besar lah kurang lebih. Kita tahu ya lagi-lagi dual mandate dari the FEDS. Tujuan dia itu dibuat dual, simpelnya. Yang pertama membuat inflasi rendah, 2-3% setahun. Dan unemployment rate juga rendah. Di bawah juga kalau bisa, ya intinya rendah lah. Jangan sampai terlalu tinggi. Nah kita tahu sekarang data unemployment rate itu cukup rendah. Maka dari itu, the FEDS berani hawkish. Mereka berani terus meningkatkan interest rate. Nah tentunya at some point, inflation akan mulai turun. Nah saat inflation mulai turun, yang kemungkinan besar akan terjadi selanjutnya adalah peningkatannya pengangguran di Amerika Serikat. Nah bukti dari mana? Bukti ini lo coba bisa cek di Amerika Serikat, sudah mulai banyak pemotongan hubungan kerja atau PHK di perusahaan-perusahaan besar. Seperti Amazon, Walmart, dan lain-lain lah. Lo bisa coba cek sendiri, sudah mulai terjadi. Nah itu pelan-pelan tentunya akan meningkatkan unemployment rate atau pengangguran di Amerika Serikat. Nah kalau itu terjadi, mau nggak mau, the FEDS akan pelan-pelan mengurangi interest rate atau mengurangi peningkatan interest rate. Dan mulai ngaparin lagi uang. Nah saat itu terjadi, tentunya itu akan menjadi berita yang sangat bagus untuk risk on asset. Salah satunya adalah cryptocurrency market. Nah jadi itu tentunya kita tunggu-tunggu. For now, masih seperti pembahasan kita sebelumnya. Mereka akan terus meningkatkan interest rate, sampai inflasi turun, dan pengangguran mulai naik. Nah selanjutnya mungkin yang cukup unik juga dari, apa namanya, kemarin selain dari ini ya, selain dari ada FOMC ini. Di sini juga ada member dari FOMC yang bernama si ini, Michelle Bowman saya ingat gue ya. Dia juga ada statement. Nah di salah satu statement ini dia menyatakan bahwa banyak perbankan yang tertarik untuk, ya maksudnya masuk ke dalam crypto. Ya, sesuai juga dengan pembahasan kita, DCWT 2 hari lalu sih gitu gue ya. Dimana ada ex JP Morgan atau Stanley ya. Ya, antara dua itulah. Ya, dimana mereka itu ada yang ingin menjadikan bank dia ini bisa meng-custody crypto. Jadi lagi-lagi ya, trennya semakin besar perbankan ingin bisa meng-custody crypto. Nah jadi, sebenarnya secara berita, apa ya, secara demand dari crypto itu sendiri, bagus ya. Walaupun harga mungkin sedikit sideways, karena lagi-lagi kita dalam keadaan makro ekonomi yang nggak terlalu bagus ya. Jadi overall, still quite okay ya. Mungkin yang lagi-lagi kalau secara fundamental yang sangat kita harapkan adalah ini. Ya, pergeseran the facts dari yang sikap mereka hawkish menjadi davish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro ekonomiknya. Dan sekarang kita akan geser ke charting. Nah, untuk chartingnya kita bisa lihat ternyata kemarin sayangnya Bitcoin tembus. Ya, tembus dan daily close di bawah dari 23.400. Dia tembus MA20 dan tembus juga struktur di 23.400. Ya, dia tepatnya kemarin itu close di 23.344. Tentunya, ya, kalau sudah seperti itu, PR short termnya adalah ya reclaim lagi. Ya, reclaim lagi 234 dengan MA20. Ya, kalau dia bisa melakukan itu, itu akan menjadi satu pertanding yang cukup baik untuk Bitcoin. Nah, andaikan dia gagal, nah siap-siap nih ya. Ya, sebenarnya kalau dia sampai gagal, ada peluang buat nge-short. Ya, nanti kita bahas detailnya di belakang. Ini lagi-lagi masih lebih ke gambaran besarnya dulu. Ya, ini PR untuk short term. Nah, PR untuk long term dari Bitcoin sebenarnya nggak terlalu beda ya. Yaitu dia adalah harus bertahan di atas dari MA200 weekly. Ya, nah seperti yang kita sudah katakan sebelum-sebelumnya, 25.000 ini sepertinya menjadi satu daerah yang cukup bermasalah bagi Bitcoin. Ya, dimana di daily-nya kita bisa lihat sudah kurang lebih diri, ya, diri-ject sepenyak 2 lah, 2 kali. Ini malah yang dekat di sini. Ya, nah jadi itu yang mungkin menyebabkan kenapa Bitcoin cenderung drop, plus juga mungkin karena data CPI dari Inggris. Ya, tapi lagi-lagi, PR untuk makronya adalah Bitcoin harus bertahan di atas dari MA200 weekly. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk PR makronya dan mikronya untuk Bitcoin. Ya, selanjutnya kita akan coba lihat di indeks dolar. Untuk indeks dolar ternyata kemarin sedikit menguat. Ya, dibilang ekstrim menguat juga nggak, tapi ada penguatan. Ya, ini tentunya nggak membantu juga kondisi cryptocurrency market sekarang. Lagi-lagi yang kita butuhkan adalah indeks dolar yang melemah untuk bisa Bitcoin lanjut lagi bull market. Ya, dan kalau kita lihat juga ternyata Nasdaq, S&P, dan Dow Jones semua juga ikutan cenderung terkoreksi. Ya, jadi memang risk on asset sedikit menderita dalam beberapa hari ini. Ya, atau lebih tepatnya kemarin dan sekarang lah. Ya, setelah demukin data CPI dari Inggris keluar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, overall masih oke. Sebenarnya not that bad. Tinggal harapan kita adalah ya, apa namanya, Bitcoin bisa kembali lagi reclaim. Kalau Bitcoin bisa kembali lagi reclaim, Rp20.3400. Ya, itu masih bisa safe. Tapi kalau misalnya seandainya dia gagal, ya dia gagal reclaim. Dan mungkin ke-reject. Ya, ini tadinya support menjadi resistant. Nah, ini bisa ada kemungkinan bisa ke MA50. Kalau sampai bisa ke 50, strukturnya sayangnya pecah kalau seperti itu. Kalau strukturnya pecah, otomatis kita harus kayak reset lagi. Kayak PN harus dibuat ulang. Jadi harapan kita itu tidak terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk lebih ke makronya. Untuk pembahasan buy limit, lebih detailnya kita akan bahas di belakang. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain. Jangan lupa bisa menggunakan link referral kita. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Dan bukan juga, apa yang namanya, financial advice. Ya, tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber go untuk lebih mengerti charting. Oke, ya. Dan sebelum kita lanjut ke buy limitnya, ada pesan-pesan dulu dari sponsor kita di hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKEx. Di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 USD. Cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Dan yang kedua, saat teman kita login, hanya login saja di OKEx app selama 30 hari setelah registrasi. Terima kasih, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo meng-complete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih, ya bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya, ya hadiahnya ini dalam crypto rewards. Up to 10.000 USD. Rewardnya bisa macam-macam. Ada BTC, ETH, OKB, dan seterusnya. Nah, setelah itu, kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima, dan ke-10, dan seterusnya. Jadi, buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKEx, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan selanjutnya kita ke buy limit untuk Bitcoin. Jadi, buat kalian yang sudah pasang antara di MA20 atau di 23.400, harusnya sudah dapat posisi. Nah, buat kalian yang mungkin belum dapat, bisa di market buy aja sekarang. Itu buy limit pertama kita, dan harapan kita untuk struktur ini bisa bertahan, Bitcoin bisa kembali lagi reclaim. Jadi, bisa di-reclose lagi di atas 20 dan di atas 23.400. Nah, selanjutnya, buy limit kita ada di MA50, di mana itu ada di 22.222. Nah, ini angka cantik ya, 2222. Nah, tapi, harapannya kalau menurut gue pribadi ya, kalau bisa jangan sampai kena 50, bertahan aja di atas. Karena kalau sampai kena 50, berarti Bitcoin mulai membuat suatu lower low. Ya, dan tentunya itu bukan pertanda yang baik. Jadi, harapannya sih nggak perlu sampai ke 50. Tapi still, buat lo yang pengen akumulasi, bisa tetap pertimbangkan di situ. Nah, selain dari itu, masih ada lagi buy limit yang selanjutnya, yaitu di 21.500, di mana itu adalah struktur resisten awalnya, yang terbentuk di akhir-akhir Juni, dan sekarang berubah menjadi satu support. Dan yang terakhir, ada juga di 19.200, di mana ini adalah satu struktur yang bisa dibilang struktur MVP, di mana dia menyelamatkan Bitcoin, lanjut lagi membuat lower low di Juni pertengahan. Dan kita bisa lihat juga di weekly-nya, dia sudah 4 minggu menahan harga Bitcoin, biar nggak lanjut lagi turun. Jadi, overall, that's good. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi, satu lagi yang gue bahas dulu, yaitu di 15.600. Nah, 15.600 ini adalah satu data yang terjadi dua kali sebelumnya. Saat Bitcoin drop dibuat dari MA200 weekly, itu pernah terjadi dua kali di siklus-siklus sebelumnya, itu drawdown sekitar 30%-an. Nah, ini kurang lebih drawdown 30% dari MA200 weekly. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk buy limit dari Bitcoin. Ya, quite simple, nggak terlalu rumit. Dan lagi-lagi gue ulangi PR Bitcoin untuk makronya bertahan dari 200 weekly, ya, di atas. Dan untuk lebih ke short termnya adalah, dia harus bisa lagi reclaim 23.400. Karena kalau dia jebol ke bawah, strukturnya pecah, nih. Kalau strukturnya pecah, kayak PR-nya harus dibuat ulang. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin kita diberikan kesempatan lagi untuk buka posisi short. Jadi, harusnya udah dapet semua, nih. Agresif udah dapet, konservatif udah dapet. Tinggal kita duduk manis menunggu target TP di 1780. Ya, kalau dari kondisi sekarang, berarti sudah profit sebesar berapa persen. Kita coba lihat, ya. Tuh, ini sedikit error, ya. Kita coba cek. Kurang lebih sedang dalam kondisi profit sebesar... Ya, 4,7 persen, lah. Ya, not bad. Nah, jadi buat lo yang masih pegang posisi short-nya, tinggal hold saja sampai di 1780. Ya, nah, itu untuk posisi short. Nah, untuk spot dan long-nya seperti apa? Untuk posisi spot dan long, kalian tinggal balik saja logikanya. Ya, ubah untuk by limit long-nya, ya. Atau by limit spot-nya di daerah 1780. Di mana di sini ada confluence antara struktur dan juga MA20 yang ada di 1777. Nah, itu jadi buat spot dan long. Nah, untuk spot, ya, otomatis itu lebih ke long-term holding. Bulanan sampai tahunan kita pemikirannya. Ya, untuk posisi long, kita ambil short-term saja. Ya, kalian TP di daerah 1943. Jadi, lagi-lagi, ya. Nggak terlalu ribet, ya. Support dan resistannya jelas di mana. Kalau terlalu ribet, ujung-ujungnya lo pusing sendiri. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Quite simple. Ya, nggak terlalu neko-neko. Nah, tinggal satu hal, nih. Ya, satu hal yang menjadi kuncinya. Ya, kan, gue bilang kemarin BTC ini kalau dia sideways di antara 24.000 ke 25.000, enak nih permainan pingpongnya. Nah, tapi BTC kita bisa lihat mulai sedikit breakdown. Nah, kalau sampai BTC benar-benar legit breakdown, apalagi sampai ke MA50, kemungkinan besar permainan pingpong dari Ethereum akan ditunda. Ya, karena ya otomatis akan narik juga Ethereum ke bawah. Ya. Jadi, itu salah satu yang harus kalian pertimbangkan. Makanya, kalau posisi long atau short, gue lebih sarankan ada dulu satu konfirmasi. Jadi, nggak cuma kena buy limit, gitu ya. Atau, ya, kesannya lo langsung pasang limit. Mendingan gini. Dia ke bawah dulu. Ada bounce. Nah, retest kedua baru lo beli. Sama kayak di sini, ya. Lo short, nih. Jangan langsung dia, apa, turun langsung lo short, gitu ya. Turun, ada retest baru lo short, gitu. Ya, jadi ada retest keduanya baru di short. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, ya. Dan, apa namanya, untuk overallnya lagi-lagi seperti yang gue... Terima kasih. 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 Click the bell icon and see you on the next video.